Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview Samsung S20 S20 Ultra S20 Ultra ini adalah kamera terbesar screennya di Samsung itu, yaitu 6,9 inch Oke, kita ke unboxing Dan kita ke unboxing juga Buds Plus Oke, kita akan lihat isinya seperti apa Jadi ini dia, Samsung S20 Ultra Pro Oke, kita akan buka Ini ada SIM ejector Terus, dalam box ini dia ada start quick guide-nya Oke, ada stand ruang singkat, yang ini masih Inggris, ini masih Indonesia Ada, udah dapat juga ya, clear casingnya Yang clear, dia fleksibel ya, ini harus karet nih Oke Dan ini S20 Ultra nya Dapat charger Dapat charger 45W Dapat 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 Ini Headset Headsetnya Ini ada tombol kolumennya disini Dan ini Dan ini Untuk koneksi ke handphone Bahannya Yang baru ini lebih kuat ya Dia keras banget nih Beda banget sama bahan-bahannya dulu Ini headsetnya Ini headsetnya Ini headsetnya Dari AKG Oke Dan ini ada spare Buat earpiece-nya Oke Satu lagi Ini ada kabel charger Dia USB-C USB-C Ya Karena charger-nya ini udah USB-C juga Bukan Bukan USB ya Jadi dia USB-C Oke Sekarang kita akan buka lagi Bus-nya Kena ini Pembelian S20 Pro ini Paketnya dia Dapat free Buds Plus Pada saat pre-order Ya Sudah dapat Buds Plus Dapat potongan harga lagi Satu juta Untuk Menggunakan Kartu BNI Ya Untuk Buds Plus-nya ini Oke Dia ada dapat ini ya Ada dapat beberapa aksesoris Ini Karet-karetnya Yang buat di earbud-nya Terus dia dapat juga Dapat free juga Ini Ada dapat 4 buah Spare Terus dia dapat kabel Car Car Ini udah USB-C juga Tapi ininya masih USB Ini USB Ini USB Ini USB-C Untuk Buds-nya sendiri itu Ya Untuk Belakangnya ini Ada Cargirnya USB-C Di sini Lampu indikatornya Ini dia Batis-nya Batis-nya seperti ini Ini Kalau ditutup dia akan nge-charge Kalau dibuka Dia akan nge-charge ya Jadi ini semacam charger-nya Ada dua ya Ada dua ya Kiri dan kanan Oke Sekarang kita akan nyalakan dia Di sini Samsung Galaxy S20 Ultra LTE Artinya dia ini masih 4GB Eh Masih 4G ya Yang 5G nya itu ada di Amerika Dan gak masuk di Indonesia Ya Oke Sekarang kita akan setup dulu Sambil itu Baru kita akan Melanjutkan Di sini masih proses setup Lumayan lama ya Dia bisa update Dan lain-lain sebagainya Oke Sekarang udah proses Setupnya udah selesai Oke Jadi S20 Ultra ini Dilengkapi dengan CPU Prosesor 2,7 GHz Octa-Core Dan ROM nya itu 128 GB Dan RAM nya 12 GB Dan Ini yang paling penting Memorinya itu bisa di upgrade Sampai 100 TB Oke Display Display nya sendiri itu Dia ada Ini yang paling penting Yang di perangkat lain Belum ada Yaitu ini dia ya Kemulusan gerakan Di sini kita ada lihat Ada 60 dan 120 Kalau kita menggunakan 120 ini Dia gerakannya ini lebih halus nih Mungkin di kamera ini gak terlalu kelihatan ya Tapi kalau Sangat beda di sini Kita bisa pakai Dia Sangat halus Sangat cepat gerakannya Oke Disamping itu dia Display nya itu Dia Super AMOLED Dengan perbandingan 20 banding 9 Dan Display size nya itu 6,9 inch Dengan resolusi 1440 x 3200 Dan Gorilla Glass nya itu Versi 6 Oke Ini yang tampak depannya Yang sampingnya ini Dia hanya Ada dua button Yaitu ini Untuk volume Dan ini side button Satu buah Bagian atasnya gak ada Bagian bawahnya gak Sampingnya gak ada Terus Ini di sini Untuk mengeluarkan SIM nya itu Dia dari bawah ya Dari bawah SIM nya Ini ada USB C Dan ini ada speaker Oke Ini sekirat bagian depannya Dan sekarang kita ke bagian belakang Untuk bagian belakangnya ini Dia dilengkapi dengan Empat buah kamera Yaitu kamera yang main nya itu 108MP Ini Dan 48MP Untuk periscope Dengan F3,6 Kalau yang tadi main nya itu 108MP Dengan F nya itu 1,8 Kadang-kadang orang bertanya itu F nya itu apa sih F nya itu adalah Yaitu Dia Bukaan 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 dia Fragma Jadi itu F nya itu yang bikin bokeh Kalau kadang-kadang kita mau bokeh banget Di belakangnya itu Foto itu Kayak profesional Yang biasa dipakai di SLR Itu F nya semakin kecil semakin bagus Dan biasanya semakin mahal Kalau F nya ini 1,8 ini Kalau di kelasnya SLR itu Udah Udah Kelasnya yang High end punya Karena dia sangat rendah ya 1,8 nya itu bokeh banget Oke Kita lanjut ke lensa yang kedua itu Dia 48MP Untuk periscope Dia itu dengan F nya itu 3,6 ya Karena dia biasanya buat Pemandangannya Jadi dia tidak perlu F nya rendah-rendah Terus yang satunya lagi Dia ada 12MP Ultrawide Dengan F nya itu 2,2 Dan satu lagi itu yang TOF Ini TOF itu Dia 0,3MP ya Terus dia dilengkapi juga dengan 10x optical zoom Dan 100x hybrid zoom Sedangkan untuk selfie kamera yang ada di depan sini Depan sini selfie kameranya itu 40MP wide Jadi 40MP ya Jadi lumayan Gede banget ya Gede banget 40MP Terus S20 Ultra ini dilengkapi dengan baterai Baterai nya itu 5000 mAh 5000 mAh itu udah gede banget Terus dilengkapi dengan charging nya itu Untuk FASPU nya itu 45W Kalau wireless nya itu 15W Terus untuk reserve wireless itu 9W ya Jadi Kelengkapannya itu dia dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih Oke Terus Oke dan sekarang kita akan coba buka Ini SIM ejector nya dia Oh sorry ini ya Di atas ini dia punya apa SIM card nya Jadi dia bisa dipakai untuk 2 buah SIM card Dan 2 buah SIM card Atau 1 SIM card Dan 1 Yang tadi saya bilang tadi Memorinya itu Bisa kita pakai sampai 1TB 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 itu 1000GB Wah itu udah gede banget Atau kita bisa pakai 2 SIM card 1 SIM card dan 2 SIM card Tapi memorinya gak bisa dipakai ya Oke jadi kita bisa pakai 2 SIM card Atau 1 SIM card 1 memory Oke sekarang kita akan tes Kameranya Karena Ini untuk kameranya Kameranya detail banget ya Ini yang white nya Ini yang main camera Ini yang 5x nih Oke kalau kita mau rubah Kita dengan Dengan Ini ya sorry Ini yang foto ya Foto Kalau kita mau rubah yang 188 188MP Kita harus aktifin dulu Yang disini ya Ini 188MP nih udah aktif Cuma ini kegedean file nya sih Aduh Aduh kenceng banget Di kiri itu dia Rangkat baru terdeteksi Sambung Oke dia lagi pairing Jadi kita akan pasang di kuping kita Oke Disini kita bisa connect ya Kita bisa pairing Oke Oke Isinkan Sini bisa kita lihat ya Yang kiri 100% Yang kanan 100% Casing nya itu Setinggal 2% Artinya ini Harus di charge ya Ini dia akan mengatur Ponsel Anda Ini proses Untuk pairing Antara Galaxy Buds nya Dan S20 nya ini Bisa mengakses konteks segala macam Isinkan semuanya Oke Semuanya setuju Lanjut Udah selesai Proses pairing sudah siap Dan Akhirnya Anda Bisa dipakai ya Disini ada menu menu nya Equality side nya Disini ada penambah bus Ada lembut nya Atau dinamis nya Atau hapus Penambah variable Ya bisa dilihat secara sendiri ya Disini ada indikator nya Ini bus nya ini 100% Dan Ininya udah tinggal 2% Jadi ya waktunya untuk nge-charge Oke Jadi sekarang kita lagi mencoba Untuk pengambilan video Video 6 video nya ini Hasilnya Bagus banget ya Detail banget Kita Kita lagi coba disini Ini Tuh di belakangnya agak bokeh ya Agak bokeh dia Yang ini yang di fokusin Kalau dia kesini Kalau dia kesini Belakangnya lebih bokeh lagi Tuh Ini tadi yang dimaksud dengan F nya Semakin rendah F nya itu Semakin bokeh Oke Belakang dari gambarnya itu Ya Ini suka mati sendiri Langit nya Mantap Keren banget Ini yang Ini yang Zoom Lebih wide ya Wow 5 kali Apakah Oke guys Demikilah review dari kami Ronatech Mengenai Samsung S20 Ultra Dan Buds Plus Semoga informasi ini bermanfaat Dan bergerak buat anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please like Dan please comment Jika anda ingin bertanya seputar S20 Ultra ini Oke guys Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Bye